Pemirsa kantor imigrasi kelas 2 non-TPE Singkawang masih menunggu peraturan menteri atau permen dari Direkturat Jenderal Imigrasi menyusul dikeluarkannya instruksi dari Kementerian Kesehatan dan Gubernur Kalimantan Barat. Salah satu poinnya menjalankan keputusan pemerintah untuk sementara melarang masuknya turis dari Cina dan melarang sementara waktu WNI berkunjung ke Cina dalam rangka mengantisipasi masuknya virus corona di Kalimantan Barat. Untuk sementara ini pihak imigrasi Singkawang memberikan imbauan atau rekomendasi dari pimpinan untuk selanjutnya menjadi rujukan dalam merumuskan peraturan menteri. Artinya secara teknis kantor imigrasi kelas 2 non-TPE Singkawang akan tunduk tetapi secara vertikal imigrasi masih menunggu keputusan atau peraturan menteri sebagai pedoman untuk melaksanakan fungsi-fungsi keimigrasian. Kepala kantor imigrasi kelas 2 non-TPE Singkawang tesar kepada wartawan juga mengarahkan pegawai atau anggota yang bertugas melayani masyarakat dan berhadapan langsung dengan pemohon paspor untuk tetap selalu waspada dengan melengkapi diri dengan masker dan lain sebagainya. Karena virus ini kan kita tidak tahu kan namanya virus tidak tampak jadi bagian juga dari kepentingan pimpinan untuk melindungi petugas atau pegawai-pegawai imigrasi ini yang sedang bertugas sehingga semua secara berjenjang dari pimpinan pusat sudah mengimbau kita untuk melengkapi alat-alat pelindung kesehatan contohnya masker dan lain sebagainya dalam setiap tugas masing-masing terutama di tempat pemeriksaan imigrasi. Secara teknis, kebijakan secara resmi yang dituangkan dalam peraturan menteri itu saat ini secara cepat sedang dibahas oleh pimpinan kita di Direkturat Jenderal Imigrasi. Kantor imigrasi kelas 2 non-TPE Singkawang yang menunggu peraturan menteri atau permen dari Direkturat Jenderal Imigrasi menyusul dikeluarkannya instruksi dari Kementerian Kesehatan dan Gubernur Kalbar yang mana salah satu poinnya menjalankan keputusan pemerintah untuk sementara melarang masuknya turis dari Cina dan melarang sementara waktu WNI berkunjung ke Cina dalam rangka mengantisipasi masuknya virus corona di Kalimantan Barat. Dari Singkawang, UU Ninyar, AINews, melaporkan.